Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Mungkin teman-teman kalau misalnya suka menyetel musik secara offline gitu ya, atau menyetel video di Windows XP khususnya gitu ya, pasti teman-teman akan menggunakan Windows Media Player gitu ya, karena player tersebut memang default gitu, ada di Windows XP gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang menggunakan VLC, menggunakan Media Player Classic dan lain sebagainya gitu ya, sebagai third party gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini teman-teman sadar gitu ya, bahwa ternyata di Windows XP itu ada player yang sebenarnya disembunyikan oleh Microsoft gitu ya. Dan ini player benar-benar sangat bersejarah loh teman-teman. Namanya adalah Media Player. Namanya memang simpel teman-teman, nggak ada Windowsnya ya, cuman Media Player. Nah, teman-teman sebenarnya bisa buka ya di Windows XP ini. Sebenarnya teman-teman kalau cari di start gitu ya, di bagian manapun gitu ya, di aksesoris atau di sistem misalnya kayak gini, itu sama sekali nggak ada karena disembunyikan teman-teman. Nah, di sini saya akan memberitahu gitu ya bagaimana cara membukanya. Nah, teman-teman yang pasti harus ke Argus C dulu ya, lalu ke Windows, lalu teman-teman ke sistem 32. Oke, nah di sistem 32 ini silahkan cari saja file yang bernama mplyr. Nah, ini nih namanya, mply32. Nah, ketika teman-teman klik dua kali ya, kita buka gitu ya, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Simple sekali ya teman-teman. Bisa dibilang Media Player ini hanya bisa menampilkan audio teman-teman, hanya bisa menjalankan audio gitu ya. Karena di sini juga saya sudah pernah ngetest gitu ya sebelumnya, karena di sini sebenarnya bisa sih buat video gitu ya, cuman memang harus membutuhkan third party lagi gitu ya, bisa dibilang kayak device-nya lagi gitu ya. Nah, karena Media Player ini masih ribet sekali teman-teman, ya kita tahu sendirilah kalau Media Player ini sangat bersejarah gitu teman-teman. Nah, kenapa di sini saya sebut sangat bersejarah gitu ya? Nah, saya ajak, akan ajak gitu ya teman-teman untuk menuju ke Windows ini ya, bentar, nah ke Windows 3 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya sudah ajak ke Windows 3, dan di sini teman-teman kalau misalnya sadar di Windows 3 ini ada yang namanya Media Player. Nah, ketika kita buka gitu ya, ini karena nggak ada drivernya, nah di atas sini ya, kita lihat di atas sini, itu tampilannya bener-bener sama persis kayak di Windows XP tadi gitu ya, Media Player bener-bener persis banget. Nah, inilah yang saya sebut sebagai sejarah teman-teman. Karena ini Media Player ini merupakan Media Player pertama gitu ya, bisa dibilang dengan tampilan GUI gitu ya, dari Microsoft untuk Windows seperti itu. Jadi di sini sebenarnya di Windows XP ini kenapa masih ada teman-teman, alasannya mungkin simpel gitu ya teman-teman. Mungkin dari Microsoft sendiri gitu ya, player ini masih belum dihapus, karena memang player ini itu mungkin masih tertempel gitu ya, di file Windows-nya gitu ya, di sistem operasinya Windows gitu. Jadi sehingga mungkin Microsoft memang tidak menghapus player ini gitu ya, dari keberadaan Windows XP ya teman-teman. Mungkin kalau kita ke Windows Vista gitu ya, saya sudah ngecek gitu di Windows 7 ya, ini Media Player ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi di sini terakhir adalah Windows XP gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah player yang mungkin kalau teman-teman bisa pakai, memang bisa gitu ya teman-teman. Cuma kalau untuk video for Windows, di sini hanya bisa dibuka AVI gitu ya. Dan di sini kalau misalnya teman-teman Windows XP-nya mungkin masih belum begitu update gitu ya, mungkin video player-nya ini tidak bisa dimainkan gitu ya teman-teman. Tapi kalau di saya, memang bisa teman-teman. Cuma di sini sayangnya saya tidak memiliki video ya teman-teman. Cuma kita lihat dulu ya di sini. Ya memang saya tidak memiliki video di sini, jadi mungkin tidak akan bisa ditunjukkan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menunjukkan sendiri kalau misalnya ada Windows XP gitu ya. Nah di sini Media Player ini mungkin bisa jadi solusi kecil ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan Media Player yang ringan, tidak begitu membabanin RAM gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Cuma memang Media Player ini fiturnya sangat sedikit sekali. Tidak seperti Media Player-Media Player sekarang gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman menganggap Windows Media Player aja udah bisa dibilang ketinggalan zaman gitu ya. Apalagi Media Player ini seperti itu teman-teman. Ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Jika teman-teman tertarik, jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika sangat bermanfaat gitu ya. Bantu channel ini juga untuk bisa berkembang agar saya juga bisa menyajikan konten-konten dan juga membahas aplikasi-aplikasi maupun hardware yang lain gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, saya Nanda Pradika. See you next time. Selamat menikmati.